Hai semuanya terima kasih sudah klik videonya ya kali ini aku mau sharing hotel di kota Siderja Cilacap guys nama hotelnya Paradise Hotel lokasi lengkapnya ada di sini nih strategis guys ada di depan jalan raya dan dekat banget dengan pasar karna Siderja jadi kalau kamu mau ke pasar tinggal jalan kaki aja Oke guys yuk langsung aja kita lihat ini dia Paradise Hotel pas depan jalan raya dan seberangnya itu ada Onoswalayan dan disampingnya juga ada Onoplasa guys kalau mau belanja pokoknya gampang banget deh ini resepsionisnya ada di depan yang ada tulisannya office tempat parkirannya luas enggak cuma ada di sini nih di dalam nanti juga ada guys kita lihat ruangan resepsionisnya ini dia check-in nya nanti di sini ya ada ruang tunggunya nah aku udah dapet kunci kita langsung masuk aja yuk ada beberapa kamar yang di depan ini guys yang di depan ini yang tipe family room dengan kapasitas 4 orang bisa parkir disitu juga tuh luas loh hotelnya di belakang sana juga masih ada ini aulanya ya guys nanti kita lihat sebelumnya aku mau ke kamar dulu nih ini masih jalan karena kamarku ada di yang paling belakang guys nah di gedung ini di kamarku itu ada sepeda punya hotel buat angkutin handuk-handuk nah ini lobby gedung di kamarku guys ada kursi-kursi ada lantai dua juga tuh ini penampakan lobbynya ini penampakan lobbynya ada conglak juga nih ini penampakan lobbynya nah ini dia kamarku guys di kamar nomor 122 kuncinya udah pake kartu mama dan ponakanku udah di dalem tuh aku kemarin nginep di tipe yang deluxe room nginep pas lebaran haples tiga guys dapat harga 275 ribu per malem sudah include dengan sarapan ini twin bed ya ini twin bed ya udah ada tv teko listrik kasurnya empuk dan bersih cuma sayang kemarin pas aku nginep ada banyak nyamuk guys temboknya juga bersih ada jendela juga bisa dibuka ini tv ada cermin dan kursi bisa buat make up nih ada meja buat naro koper nih guys dapet sandal hotel satu tapi kemarin aku bisa request minta satu lagi boleh guys ada teko dapet air mineral dua botol ada gelas dan cangkir sama dapet tisu juga juga ini dapet kopi gula teh saset yang dibawah ini bukan kulkas ya guys tapi lemari kecil nah ini cerminnya ada telepon juga wifi juga pasti ada kemarin wifi nya lumayan rincang untuk ruangannya gak terlalu sempit juga gak terlalu luas disamping kasur ada juga colokan dapet bantal dua masing-masing kasur ini jendelanya bisa dibuka ya guys samping pintu masuk ada lemari nih begini nih ada beberapa hangar nah ini kamar mandinya ada pemisah ini buat mandi di pagarin sebelah sini ada toilet duduknya disediain sabun sampo 2 in 1 ada shower cap juga sama sikat gigi ada dua dan pasta gigi juga dapet handuk dua tapi jujur handuknya lusuh banget terus bau apek guys untung aku bawa handuk dari rumah oh iya ini ada air anget juga ya guys disini ada note juga nih guys peraturan tamu buat aku kamar rilaks ini lumayan aja ya namanya hotel bintang 2 walaupun harganya cukup lumayan tapi yang penting bersih sayangnya ya cuma itu guys ada nyamuk dan handuknya juga kurang bersih siaran tv nya juga udah digital wifi nya kemarin gak ada kendala kita sekarang lihat ke lantai 2 yuk nah ini aku udah di lantai 2 nih guys ada lobby nya juga nih disini juga ada beberapa kamar sepertinya ini sama guys tipe deluxe room juga ada ya 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 selamat menikmati 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 ada di depan, di paling depan nah, ini kita breakfastnya disini nih tempatnya kecil minumannya ada teh ada air putih menunya prasmanan tapi gak banyak guys ada sambal adotai rong santan telur ayam goreng tempe mendoan dan kerupuk bisa pilih mau makan di dalem atau juga boleh di luar begitu guys minum sekali menu sarapannya ya oke guys sampai disini review pengalamanku yang enak semalam di paradise hotel sidarja terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat sampai jumpa di videoku berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!